Pembangunan daerah dimasak kepemimpinan Bupati Fadil Bahtiar sejak dilantik menjadi Kepala Daerah tahun 2020. Banyak kemajuan pembangunan yang telah diraih Bupati. Ketua DPRD Batanghari mengapresiasi kinerja Kepala Daerah dalam prospek pembangunan Batanghari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kepemimpinan Bupati Fadil Bahtiar yang memiliki 36 program Batanghari tangguh yang dipaparkan dalam setiap pertemuan dalam realisasinya berjalan baik. Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin turut semangat membantu program Bupati untuk mencapai kemajuan daerah di Kabupaten Batanghari. Anita menilai pelaksanaan kinerja Bupati telah sesuai dengan RPJMD, sesuai tahapan yang direncanakan. Sehingga dalam pencapaian kinerja Bupati Fadil Arief Bahtiar dapat terlaksana dengan baik. Dari 36 program Batanghari tangguh. Menyisakan tiga yang akan diselesaikan dalam sisa masa jabatan Bupati Fadil Bahtiar, yakni Islamic Center, Stadion Sirkuit, serta pembangunan pusat kerajinan perdagangan khas oleh-oleh Batanghari. Kami pikir perkembangan dan progres ya, kan kalau kita bicara progres kan berkaca dengan RPJMD. Dan RPJMD secara keseluruhan ini sudah cukup baik. Karena semuanya berjalan sesuai rulunya dan sesuai dengan tahapannya. Dan kami juga berpikir dari segi RPJMD ini sudah tercapai dan progresnya sesuai dengan tahapan. Sehingga ini juga menjadi semangat juga untuk pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai secara maksimal. Nah, jadi pencerahan begitu semua bahwa dari 36 ya, 36 program Jepang Panas kembali ini sudah tercapai. Dan sisanya tinggal lagi menunggu waktu, karena masih ada tersisa 2 tahun negara lagi. Di sisa masa jabatan hingga 2024 ke depan, Anita Yasmin ikut semangat mendorong penyelesaian program Batanghari tangguh. Hingga berdampak pada keselarasan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Batanghari. Selamat Ria di Cek TV, melaporkan.